Nah, langsung aja kita mulai membuat bentuk botolnya. Pertama-tama tentu kita menggunakan acuan kembali, menggunakan gambar reference. Gambar reference-nya kita tampak tengah, saya pilih view front. Lalu saya geser, kita akan memakai reference gambar botol yang kedua. Ini saya taruh tengah dulu ya, saya ikutin. Ya, orang lebih sementara seperti ini. Lalu kita unselect dulu. Kemudian kita add mesh dengan shift A. Lalu kita pilih mesh, yaitu cylinder. Kita scale, mencet S. Saya mencet shift agar bisa pelan-pelan. Lalu kita naikkan. Saya geser sedikit ya. Saya menekan shift juga agar pergeserannya bisa sedikit. Nah, kemudian ini akan kita coba modifikasi melalui cylinder. Kita masuk ke edit mode, menekan tab. Lalu kita pilih, tekan 1 ya. Untuk memilih vertex. Saya tampak front dulu. Kemudian jangan lupa masuk ke Vport wireframe. Kemudian kita unselect dulu, menekan alt A. Lalu kita select ke bagian atas saja dengan cara menekan B. Oke, terus kita shift spasi. Lalu kita pilih, move tool. Kita kembali ke tampilan front. Kita tarik ke atas. Nah, kurang lebih sampai sini. Kemudian kita extrude, menekan tombol A pada keyboard. Arahkan saja ke atas. Sekarang seperti ini. Lalu kita scale, mencet S. Saya mencet shift lagi sambil geser. Saya dekatkan dulu. Extrude lagi, menekan E. Lalu spasi, lalu scale lagi. Extrude lagi, kita arahkan ke atas. Lalu kita scale, spasi, lalu S lagi. Extrude lagi. Lalu kita scale. ini bisa dimodifikasi, ya. Lalu extrude lagi. Scale lagi. Kita extrude. Scale lagi. Kita extrude lagi. Oh, sorry. Kurang kecil, ya. Extrude lagi. Kurang kecil. Kita extrude sedikit di sini. Kita mengecil sedikit. Extrude lagi di sini. Extrude lagi. Kemudian scale. Sorry. Extrude sampai di sini. Tekan spasi. Jangan lupa. Extrude lagi. Kemudian scale. Hingga ke atas. Extrude lagi sedikit. Kita scale terakhir. Nah. Kemudian. Kita cek dulu, ya. Akan tombol tab. Masuk ke object mode. Lalu ke solid. Bentuk botolnya sudah jadi. Namun dia belum memiliki isi. Masih padat. Kita akan membuat lubang di atas. Kita tap lagi. Ini kita extrude ke bawah. Kita front lagi. Kita wireframe lagi. Kurang lebih sampai di sini. Di atas, ya. Extrude lagi. Kemudian belum besar. Extrude lagi. Mengikuti bentuk yang di luar. Maksudnya bentuk wireframe yang terluar ini. Kita ikuti. Dan kira-kira kita beri jarak. Extrude lagi. Kita scale. Kita extrude lagi. Kita scale. Extrude lagi. Lalu kita scale lagi kembali. Pastikan ini ada di viewport front atau frontal agar bentuknya. Tidak melihat-lihat ya. Lurus. Tidak terlihat. Kita front lagi. Kita extrude lagi. Lalu kita scale lagi. Kita extrude kembali. Kita scale sedikit. Lalu kita extrude sampai bawah. Kita tarik aja sini ya. Nah. Ini kurang lebih sampai sini. Ini kita sudah mau menutup area isinya. Kita bisa extrude. Kita scale lagi di sini. ikuti gambar ya. Kita extrude kembali. Kita scale lagi. Dan kita extrude. Dan terakhir. Kurang lebih seperti ini. Kita unselect dan menekan Alt A. Lalu kita select dan menekan tombol B. Lalu kita seleksi yang mau kita select ke bawah. Ini kita extrude kembali. Bagian bawahnya kita scale. Kita extrude lagi. Kita scale. Lalu kita masuk ke Object Mode. Ini entry-nya kita hapus dulu. Nah. Untuk botolnya sudah jadi. Kemudian kita perhalus. Kita klik kanan. Set Mode. Lalu di Data Properties. Object Data Properties. Kita auto smooth di bagian normalnya. Nah. Ini jika masih terlihat kaku. Kita bisa select. Kita pilih nomor 2. Yaitu Edit. Nah. kita klik. Kita klik satu bagian. Lalu kita menekan Alt Shift. Nah. Kemudian dia akan melingkar. Kita Ctrl B. Kita buat Bevel agar terlihat lebih halus. Di berapa titik. Lalu kita tambahkan aja jumlah segmennya berapa. Saya tambahkan 5 misalkan. Agar terlihat lebih halus. Ini juga. Seleksi. Alt Shift. Saya Ctrl B lagi. Ini. Terus sama bagian sini ya. Alt Shift. Alt Shift. Kita pilihkan Ctrl B. Sudah terlihat halus. Di bagian leher botol akan kita coba. Ini kita. Alt. Ini juga. Jangan sampai lebih inverteks bagian atasnya. Oke. Kemudian yang terakhir. Bagian atasnya. Mulut botolnya. Bagian tepian dalamnya. Oke. Sudah bagus. Kita coba model review. Kita akan sementara kita memberi warna. Oke. Demikian cara yang kedua untuk membuat model botol di 3D Blender. Untuk video berikutnya kita akan mencoba memberikan material kaca pada model botol ini. Terima kasih yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka. silakan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Salam sehat selalu dan terus semangat dalam belajar. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.